Halo assalamualaikum teman-teman, kali ini aku akan membersihkan kulkas yang udah penuh sama batu es itu saljunya sangat menumpuk ya teman-teman disini aku memakai kipas angin ya teman-teman, jangan sekali dicongkel pakai garpu atau pisau ya teman-teman nanti akan berakibat bocor itunya ya teman-teman sebelum pengeringan ini, itu colokannya dicabut aja dulu teman-teman biarin aja kita tunggu sampai dia batu-batu es itu atau saljunya itu terlepas sendirinya atau airnya menetes airnya menetes ke itunya juga teman-teman, ke tempat itunya bisa kita tampong pakai ember gitu oke, simak aja video ini sampai selesai teman-teman, cekin aja nah, ini berapa tumpukannya, banyaknya itu itu udah mulai menetes kulkas belum berapa, ini cara cepat sih teman-teman ini tanpa merusak kulkas dengan cara ini pakai air kipas nah, ditunggu aja sampai selesai ini udah mulai kosong tuh tuh banyaknya kan teman-teman di bawah juga ini kalau dikira-kira ada dua ember ini kalau udah mencair batu es kayak gini tuh, disini aja udah ada susu kotak ini udah ketimbun sama batu es tuh, ada batu esnya juga udah ditutupi biarin jangan diapa-apain disini ya jangan dicongkel nah, disini udah berapa menit kita coba congkel kalau bisa, ini dicongkel-congkel aja kalau menit di tangan tapi jangan dipaksa ya takutnya elemennya kecopot nah, udah ini yang bawahnya udah mulai bisa ditarik kalau tadi mau gak bisa bergerak sama sekali ya ini airnya ini udah udah aku buang udah berapa kali dibuang sih udah ada setengah ember ini nah, udah mulai rontok semuanya baru kita ambil tuh hampir penuh ember sama batu es jadi, kalau gak dibersi-bersihin teman-teman bisa merusak kulkas ini dibiarin aja dulu teman-teman yang atas ini nah, dibawah udah mulai jatuh ini kita goyang-goyangin nah, yang kita angkat dulu yang bawah ya teman-teman nah kita keluarin kalau ada gak ini dikit jangan teman-teman masalahnya ada kabel jangan ditarik di belakang nanti hati-hati jadi, ini udah mulai keluar nah, luasnya teman-teman berat ini udah capot kita coba buang air yang ini ini, kita coba dulu ya teman-teman yang atas ini kita gerak-gerakin pelan-pelan tapi jangan dipaksa oke, dia jatuh ini yang paling berat teman-teman nah akan main ini kalau ditimbang ada 10 kilo kali ya, sekian aja